Halo selamat datang di channel Rumi Risa Di video kali ini saya akan berbagi mengenai tentang update terbaru edisi Brilling Mobile atau Brilling Empos Android Yang terbarunya itu ada update software versi 192 Yang versi sebelumnya itu yaitu versinya dari terakhirnya 1.85 dan sekarang sudah ada updatenya ke versi 1.9.2 Dan infonya untuk versi ini sudah bisa ya tarik tunai untuk bank lain Nah ini kita belum mencoba Nah sekarang kita coba untuk mengupdate aplikasi Brillingnya Nah ini filenya itu sekitar 6.89 MB Jadi teman-teman jika kalian tidak bisa mengupdate secara online Dan di video saya sebelumnya itu ada caranya untuk supaya peristore-nya bisa terbuka dan bisa mengupdate seperti yang sekarang ini Jadi kalian lihat atau tonton videonya yang sebelumnya untuk verifikasi atau settingan peristore-nya Dan ikuti langkah-langkah yang saya buat di videonya Nah ini update-nya sebentar saja ya Ini file-nya ini cuma 6 MB 6,89 MB Nah ini proses lagi update-nya kita tunggu Ini ada proses waiting-nya Installing Oke Jadi kabar terbarunya yaitu Ada menu tarik bank lain Oke ini kita coba buka Kita keluar dulu dari peristore-nya Ini kita coba login di menu Brillingnya Ini sudah 192 Ini kita coba login dulu Oke ini kita sudah masuk ke menu berandanya Nah ini Ada apa ya Ada menu terbaru disini Impul saldo Impul saldo bank lain Transfer BRI Transfer bank lain Jadi disini sudah bisa ya Transfer antar bank Menggunakan edisi MPOS ini Dengan kartu ATM bank lain Ini kita scroll ke bawah lagi ya Apa aja yang terbaru Itu sepertinya itu ya Cuman ada tambahannya Impul saldo bank lain Terus transfer bank lain Oh iya untuk sekedar tambahan disini Tadi saya lihat ini ada penambahan menu mutasi ya Nah menu mutasinya seperti ini Sama seperti dengan BRIMO Dan kita juga bisa melihat mutasi hari kemarin Hari ini Minggu ini Dan bulan ini Dan kita bisa berdasarkan cari di bulan ini Oke ini adalah mutasi di bulan ini Terus untuk cetak Aktifitasnya atau story transaksi Ini ada perubahan dari cetakan ya Yaitu berupa logo BRI nya itu agak sedikit kecil Kita coba cetak Stroke nya Nah ini adalah hasil cetakan Yang update terbaru versi 19.2 Jadi Perubahannya itu logonya mengecil Terus ukuran kertasnya juga pendek Dan spasinya juga agak sedikit menyatu Ya mudah-mudahan untuk kedepannya Empos ini Bisa untuk tarik PKH Dan Kita tunggu update berikutnya Dan Kabarnya untuk versi ini tidak juga bisa Tarik tunai Bantuan PKH Dan selanjutnya kita berharap Supaya Untuk update berikutnya Bisa kita tarik tunai Menggunakan kartu PKH Di edisi berliling empos ini Oke saya kira untuk Info terbarunya Mengenai Berliling empos ini Yang update nya versi 19.2 ini Cukup disini Dan mudah-mudahan Kalian bisa Men aplikasinya Dengan sebaik-baik mungkin Oke saya kira itu saja Dan sebelum saya kiri Jangan lupa bantu subscribe Like, share, dan komennya Dan juga Aktifkan notifikasi loncengnya Untuk mendapatkan Notif video terbaru Dari channel Romirizia Oke sekian Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih